udah cukup ya teman-teman silahkan dites rasa sesuai dengan selera teman-teman rasanya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman di channelnya saya Bunda melilis kali ini saya akan membuat menu olahan dari ikan nila ya ini saya punya 4 ekor ikan nila ini ada sekilo lebih ini udah saya cuci bersih udah saya buang kotorannya udah saya cuci dengan menggunakan jeruk mipis ya untuk menghilangkan buah amisnya dan ini udah saya marinasi dengan sedikit garam dan ini ya kunyit ini saya marinasi kurang lebih 10 menit dan saya akan menggunakan bumbu yaitu satu ibu jari jahe satu jari kunyit satu ibu jari lengkuas satu genggam kencur 6 cabai merah 25 rawit merah kalau tidak suka pedas bisa dikurangi 6 bawang putih 1 bungkus terasi 9 bawang merah 4 kemiri nanti ini akan saya haluskan 1 sendok makan gula pasir sesuai dengan selera 1 sendok teh garam sesuai 1 sendok makan kaldu setengah sendok makan lada bubuk setengah sendok makan ketumbar bumbu 2 batang serai saya geprek 4 lembar daun salam dan nanti akan menggunakan air untuk melarutkan bumbu ya sesuai dengan selera dan minyak goreng untuk proses masak ikan nila ini inilah teman-teman bahan-bahan yang akan saya gunakan dalam proses masak saya hari ini teman-teman jangan lupa ya subscribe klik komen dan tekan-teman loncengnya agar teman-teman dapat melihat video saya berikutnya sekarang mari kita ikuti proses masak berikut ini bumbu yang akan saya haluskan ya ini saya sedikit kasih sedikit minyak goreng hasil bumbu yang saya haluskan ya kita lanjut proses masak berikutnya saya panaskan wajan saya kasih minyak secukupnya ya akan saya goreng ikan nila yang udah saya marinasi di balik ikan goreng nilai sudah cukup ya tingkat keringannya seperti ini ini akan saya angkat dilanjutnya untuk goreng berikutnya ini gorengan yang berikutnya ya ini gorengan yang kedua kalinya akan saya balik ya ikan nilai udah cukup ya ini gorengan yang kedua kalinya udah kering akan saya angkat hasil goreng ikan nilai nya akan saya sisihkan kita lanjut proses berikutnya saya panaskan wajan saya kasih minyak 5 sendok makan atau secukupnya akan saya tumis bumbu yang saya haluskan tadi akan saya tumis bumbunya sampai harum ya dan matang sempurna bumbunya udah mulai harum akan saya masukkan daun salam sama serai nya diaduk ini aromanya udah mulai tercium harum teman-temannya aroma rempah-rempahannya ini perpaduan antara kencur jahe dan terasi udah tercium harum akan saya masukkan ketumbarnya ya ini ketumbarnya udah dapat nyangrai teman-temannya jadi udah harum gula garam kaldunya diaduk udah harum ya teman-teman ini akan saya tuang air air 250 ml diaduk biar bumbunya larut merata teman-teman ini airnya saya tambah 100 ml ya jadi ini saya menggunakan air 300 ml tergantung selera teman-teman ya nanti kalau mau banyak kuahnya silahkan agak ditambah lagi airnya kalau saya udah cukup segini airnya ya ini akan saya masukkan ikan nila yang saya goreng tadi diaduk ya usahakan ikan nilanya ini terendam ini akan saya geleprokin sebentar biar benar-benar bumbunya meresap ke ikan nila apinya kecilkan aja ini teman-teman olahan ikan nila ini aromanya harum akan rempah-rempahnya ini akan terasa sedap sekali seger udah cukup ya teman-teman silahkan dites rasa sesuai dengan selera teman-teman rasanya ya ini akan saya matikan api kompornya akan saya tuang ke piring saja inilah teman-teman hasil masak saya hari ini ya ikan nila bumbu nyat-nyatnya ini aromanya arom sekali akan rempah-rempahan rasanya pun seger gurih nikmat lejat ya terima kasih teman-teman sudah menemani masak saya hari ini wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh